Aria Saloka ungkap hal paling romantis yang sering dilakukan Amanda Manopo padanya sebelum tinggalkan ikatan cinta. Aria Saloka belak-belakan mengungkap hal paling romantis yang dilakukan Amanda Manopo padanya. Dijuluki pasangan yang paling perhatian, Aria Saloka pun membeberkan hal romantis yang dilakukan Amanda Manopo padanya. Amanda Manopo bahkan tampak malu-malu ketika ditanyai hal romantis apa yang ia sukai dari Amanda Manopo. Dilansir dari tayangan Youtube TransTV Oficial pada tanggal 15 April tahun 2022, Aria Saloka akhirnya menceritakan perlakuan romantis Amanda Manopo. Bagi Aria Saloka, perlakuan romantis itu ia dapatkan dari sosok seorang Amanda Manopo dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata, salah satu musisi yang makin terkenal itu mengaku senang jika Amanda Manopo menyuapinya ketika makan. Romantis kan setiap orang punya caranya sendiri-sendiri ya, kata Aria Saloka. Kalau caranya Amanda Manopo tuh menurut aku itu yang paling romantis, ya yang paling aku suka kalau makan dia selalu suapin aku, dia perhatian banget lah pokoknya, ungkap Aria Saloka. Bagi Aria Saloka hal romantis yang dilakukan oleh Amanda Manopo padanya memang harus ada dalam sebuah hubungan. Ia bahkan menyebut dirinya manja pada Amanda selama hubungan mereka masih baik-baik saja. Aria Saloka juga mengaku senang jika disuapin Amanda Manopo. Kadang-kadang kalau pasangan itu butuh yang kayak manja-manja gitu, kan memang harus ada, tutur Aria Saloka. Energi cinta-cintanya itu biar semakin kuat, ujarnya. Tampak tersipu, Amanda Manopo tak mengaku ketika ditanya seberapa sering ia suapin makan Aria Saloka. Aria Saloka pun membeberkan bahwa Aria Saloka punya kebiasaan manja setiap harinya. Kadang kalau misalnya abangnya lagi pergi, ya nggak disuapin, tapi kalau di rumah pasti disuapin, ujar Amanda Manopo. Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua. Akhirnya bocor, masa lalu El Rumi dan Amanda Manopo akhirnya terungkap. Anak dari selebritis Ahmad Dhani dan Maya Estianti, El Rumi akhirnya mengklarifikasi hubungannya dengan Amanda Manopo. Sebelumnya, El Rumi sempat dikabarkan menjalin hubungan dengan Amanda Manopo. Namun, kabar pacaran antara El Rumi dan Amanda Manopo nampaknya nggak menjadi pembicaraan hangat di kalangan publik. Enggak heran, banyak yang belum tahu bahwa El Rumi dan Amanda Manopo sebelumnya pernah berpacaran. Hubungan pacaran El Rumi dan Amanda Manopo ini akhirnya dibahas dan terungkap secara gamlan. Melalui kanal Youtube Sule Productions, El Rumi mengungkapkan statusnya dan kisah cintanya dengan Amanda Manopo. Penasaran bagaimana El Rumi membahas masa lalunya bersama dengan Amanda Manopo? Saat itu, El Rumi menjadi bintang tamu di salah satu acara di kanal Youtube Sule Productions. Dipandu oleh Sule dan Rizwan, El Rumi akhirnya membicarakan tentang gosip antara dirinya dengan Amanda Manopo yang sedang beredar. Emang pernah dekat sama Amanda Manopo dulu? Tanya Sule. Enggak disangka El Rumi langsung mengakui hubungannya dengan Amanda Manopo tanpa ada pengelakan sedikitpun. El Rumi menjawab, dulu, dulu, waktu umur 15 tahun. Mendengar pernyataan langsung dari El Rumi, Sule langsung merasa kaget dan kembali menanyakan hal yang sama untuk memastikan kebenarannya. Dengan kaget, Sule memastikan kembali hubungan El Rumi dan Amanda Manopo dengan mengulang pertanyaan yang dilontarkan. Lagi-lagi, El Rumi dengan polos mengakui pernah menjalin cinta monyet bersama dengan Amanda Manopo. Pacaran dulu sama Amanda, cuma sebentar doang, jelas El Rumi. Gosip pacaran antara El Rumi dan Amanda Manopo ini sebenarnya beredar sudah cukup lama. Hal ini bermula daat foto El Rumi dan Amanda Manopo tersebar di media sosial. Namun, keduanya enggak pernah memberikan klarifikasi atau penjelasan mengenai hubungan El Rumi dan Amanda Manopo. Yuk simak lagi berita terbaru yang ketiga. Nasib Arya Saloka dan Amanda Manopo terancam, rating ikatan cinta sulit terselamatkan jadi alasan. Artis peran Arya Saloka dan Amanda Manopo memang tak lepas menjadi sorotan usai bintangi sinetron ikatan cinta. Kini nasib Arya Saloka dan Amanda Manopo di sinetron unggulan RCTI ini kerap disorot fans setia ikatan cinta. Pasalnya rating ikatan cinta itu terus mengalami penurunan hingga mengancam nasib Arya Saloka dan Amanda Manopo sebagai bintang utama. Pasalnya meski sudah menghadirkan Amar Zoni selaku pemain baru, rating ikatan cinta kembali mengalami penurunan drastis yakni menjadi 6-28,6 meski masih saja bertengger di posisi utama. Angka tersebut tentu jauh menurun dari performa sinetron ikatan cinta yang selalu meraih angka dan posisi tertinggi di setiap episodenya. Puncak jatuhnya rating sinetron ikatan cinta tersebut terjadi pada penayangan episode ke-684 yang tayang, Senin, tanggal 11 April tahun 2022. Dilansir melalui unggahan akun Instagram etama garis bawah 130186. Selasa, tanggal 12 April tahun 2022, banyak penonton ikatan cinta yang menilai semakin jatuhnya sinetron Amanda Manopo dan Arya Saloka itu dipicu oleh jalan cerita antara Nino dan Reyna yang semakin penuh drama. Apalagi kini Amar Zoni selaku pemain pendatang baru berada di kubu lawan Amanda Manopo dan Arya Saloka hingga membuat para penonton semakin enggan untuk menyaksikan. It's to you! Intinya kedatangan Amar Mahendra bikin makin males nonton, keren dia bongkar-bongkar kasus Lana yang sejelas nanti ujungnya kemana, dah lah saya setuju ditamatin aja. Kasian pemain